Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelebaran ajaran agama Islam yang diangkat oleh Rasulullah adalah kalimat Tauhid Apa saja kan kalimat Tauhid? Kalimat Tauhid itu adalah asal katane wahadayu wahidu Tauhidan adalah kalimat kesatuan dan persa Persatuan manusia bisa selamat dunia sampai akhirat Awal-awal ya kudu bersatu, berpadu, bersama Sama, makanya rukun Islam kang lima adalah sebuah cara Kriwincarane masyarakat bersatu, berpadu, bersama Sama, sehingga itu rukun pertama syahadat Kabe menusa kang bakal manjing ajaran agama Islam Kudungu cap syahadat Tauhid garo syahadat Rasul Ashadu ala ilaha'il Wa ashadu anna muhammad al-rasul Syahadat wang mekarwaru, syahadat wang gantar, syahadat wang sanca, syahadat wang dermayu Indonesia, seluruh dunia ketika manjing ajaran agama Islam Kudungu cap syahadat Tauhid garo syahadat Rasul Kudungu cap syahadat Tauhid garo syahadat Tauhid garo syahadat Tauhid garo syahadat wang gantar Syahadat wang gantar, syahadat sejati, syahadat jepura, syahadat murba wisesa Tauhid garo syahadat apa? Oke Maksudnya kang bakal beli ngerti bakal beli paham wisanggur meneng Hukumnya periwin, jawab embuh orawero, peragat Ini lo kejadat ini ruwut, wapa syahadat sejati itu sesat itu wismenengah Maksudnya ngerti ya, ini lebak wunku Jadi jekang, wismene balik maning kandane meng syahadat Tauhid garo syahadat rasul Maksudnya disamakan dulu persepsinya Harpan wang gantar, harpan wang, mekar waru, harpan wang, sanca kita adalah umat Islam Kita adalah masyarakat mekar waru yang beragama Islam Jangan jadi orang Islam yang bertempat tinggal di mekar waru Ruwut Jadi wang mekar waru yang agamanya Islam Karena ini bakal jadi wang Islam yang mengenai mekar waru Apa-apa ini mekar waru, salahkah beda Jadi wang mekar waru yang agamanya Islam Ya tatanan budaya kehidupan kulaklan pancadangan sami Ya habis gluyur bahayu lah Alhamdulillah, ini lah mau didelengahkan seduruhnya pengajian Subhanallah, anak butuh kulaklan pancadangan sami Main musik, Alhamdulillah Jadikan sentral masjid sebagai pelatihan Bila perlu bikin gedung di samping Seperti studio, untuk apa? Melatih anak-anak kita yang mempunyai bakat dalam bidang seni Supaya apa? Supaya organ sandiwara potel di seni Maksudnya, ya jangan sampai kamu mengharamkan milik orang lain Sedang kitanya sendiri gak pernah bikin Ini penyakit manusia jaman sekirin kumokonon Ya, wah nasi ngomong, bang konvensional ku haram Karena bang ku riba Oke, kalau gak mau riba, sok siapa wong suki Singgelem dihutangi orang bungaan, ayo Jadi kalau belum ada orang kaya yang memberikan pinjaman Ya jangan haram-haram akan bang dikit ngulungi hutang beli Makanya berpikir cerdas, supaya apa? Supaya gulaklan pancedangan sami bareng-bareng belajar Kenapa? Karena bersatu, berpadu bersama-sama Itu yang akan menjadikan kehidupan gulaklan pancedangan sami Nah, Islam punya cara untuk bagaimana menjadikan masyarakat itu bersatu Apa? Dengan mewajibkan umatnya untuk melakukan sholat berja Supaya apa? Supaya akur karo sedulur, akur karo tangga Maksudnya, dipertemukan sehari lima kali Bari aja tukar baik Jelas durung? Jadi lamun masjid anjar kian Wong makarsa makar waru Ngumpule ningkene, sok bayangin Sedina pinglima pada ketemu Esok subuh ketemu Awan dohor ketemu Sore asar ketemu Maghrib ketemu Isak ketemu Sok bayangin Sedina pinglima pada ketemu Esok ketemu salaman Awan ketemu Salaman Sore ketemu Salaman Maghrib ketemu Salaman Isak ketemu Salaman Sedina pinglima pada salaman Masih kolu tukarannya Laka bawa rasa Menusa baka masih koluku Jadi masjid itu adalah cara menjadikan gulaklan pancedangan sami Kibersatu Kenapa? Menusa urib ning alam dunia bisa enak Baka sedesa dari batur KB Sedesa dari sedulur KB Adem urib Ya sekalipun gak punya pekerjaan Baka urib ning Indonesia Baka orang duwe pekerjaan Asal laki baturi urib Misalnya kaya ning negara kanak-kanak Neng Hongkong Orang duwe pekerjaan Arab siapa si ngempani Urib ning Arab Saudi Laka pegawian Arab siapa si ngurus Tapi bahkan ning Indonesia Urib laka pegawian Nih Tapi yang penting ngeke batur Yang mana jepriwani ya Yang penting yang ngancur langsung ngebatur Ngesuk pengen sarapan dolan ning kubu orang Karena apa aja ya dolan bayu Ya metu kopi nih sarapan nih Ya Waya awan ngelimbangan ngali mengelurah Anda punya teman 360 Jejek setahun Urib lih Urib Makanya itulah kehebatan bangsa Indonesia Dan Islam punya cara Untuk menjadikan umat ini Bersatu Apa aja kan cara nih Sholat Berjak Maa Supaya sering ketemu Uang datini tukaran Uang datini geger Uang datini ribut Kenapa Karena orang ilok Ketemu Si jinnya menggawai Baik Si jinnya Mengkantor Baik Singkini dagangan Mengsawa Kapan ketemunya Sehingga ketika sholat Imam selalu ngelingakan Berbalik Mengguris Sawoh Sofofa Kumpain Netaswietes Sofofimintamames Sholah Ayo Rapatakan barisane Rapatakan barisane Karena rapatnya barisan Ikut salah satu Siri kesempurnaan Sholat Makanya wongbengen Siring ngomongkan Mbak ke barisane Longkrang-longkrang Kau nenek Anak Maksudnya Ya bukan hanya Dalam sholat Dalam kehidupan Biasa saja Ketika kehidupanmu Renggang Setan masuk Di tengah-tengah Maksudnya Jakan Yesrogbae Lura Karo kubu Arang-arang ketemu Mancing setan Capa Ya wong Kubunya di ngomong Awas bu Lagi di ancam-ancam lura Ya Lura ini di ngomong Awas Kubu Lagi sengit Curiga Kenapa? Karena beli lo ketemu Tapi sok Galdina ketemu Siapapun yang akan Mengadu domba Ya tidak akan pernah Terjadi Ya termasuk Dalam kehidupan Juga seperti itu Jadi pada geger Pada ribut Pada tukaran Kenapa? Miskomunikasi Jadi Yang Islam Ajarakan Urib Enak Ego Urib Pebaturan Urib Madulo Maduluran Tapi Urib Ake musuh Ini alam dunia Ini bekar waru Laka batur Jadi musuh Sesek Dari musuh Ake Ake Dari Siji Bisa Dari musuh Bisa Bisa Bayangkan Sampian Umay Ningguri Tukaran Terus Yang Ngarab Esok Karena Jaya Menteri Janganan Wah Menteri Sing Di Sengit Anak Lagi Midang Ngaruk Rumah Sida wiskaruan lakunya muter-muter waya tekan warung bocak ini tukun yang kono mani ayo sida beli tukunnya kini musuhnya sampian kini embe siji si semona puteknya semona maka islam mengajarkan gulaklan panjang dengan sami untuk tidak saling bermusuhan makanya dikumpulkan jadi siji sholat berjak sedurungnya sholat dikumpulkan dikit peresmian masjid kembul bebarengan supaya apa baka manusia sering kumpul bebarengan sering ketemu bebarengan ya minimal penyakit-penyakit belagai ya hilang sombong hilang takabur hilang kenapa? karena sering ngembul kalau ini manusia pada belagak-belagak kalau ngembul wong 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 ngerasanya paling ayuk ya kenapa? karena beli lo ngembul kembul wong orang sana ayuk 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 timbang sampian benar mana ngembul rombong ini artis tewas syukurannya ayuk 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 syukurannya ayuk ayuk makar war kembul karo jen dian anik apa yang mana jakarta lagi syahrini kawinan teka maksudnya ya coba sekali-kali foto kakarosa syahrini tewas dirimu enggak ada apa-apanya ayuk ayuk supaya aja belaka supaya aja sobut supaya aja sombong ya kembul lah kalau ayuk 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 mengangkat kudung di jejer papat nganggok kudung di selep kakak pantas mung ini kuning banget kayak harapan kampanye gitu ya geledak maning ganti maning dinggo maning kudung kurang mecing ya kudung papat dicacaki kakak bagus pantas bedakan alisan ya ngadek kakak perang sana bisa ayuk bener begitu geruduk mengangkat pengajian terus dodok jelinguk siayukan karo kita kipuk mana bagus kan karo kita masih sombong hancur kesombongan kenapa banyak orang yang mengalahkan bu makanya baka urib pengen jadi aja belaga aja sombong sing sering ngembul kudung termasuk wong sugi kedik mampian ngerasa hebat ngerasa sugi ini makar waru metua sejabani makar waru masih yake wong sugi sampai ngerasa paling sugi sebuah dibayar dikabung lo masih masih yake kekayaan kita berapa sih masih yake wong sing lewe sugi yake kita majus saw aku patang puluh hektar ini aja sampai patang puluh hektar ratusan hektar apa hebat enggak kok masih yake wong sing lewe sugi dibandingkan kero erik tohir ya iya iya kita kan minggu mau tukum motor bulan mau tukum mobil beli aneh kredit beru jakan jasakan yang titen jaman modern masih beli kredit tak beliku mobil teka leke putih tulisannya abang E 136 44 XX berarti kredit bakal lunas ye ye nunggu rine ku biasa ne kun maku debak kx bayar semarok biasa aneh kaya kaya kum makanya ajab laga ajab sobut ajab sombong masih banyak orang yang melebihi kita wafau kukul lithi ilmin malim di atas langit masih ada makanya sering ngembul ke ruang supaya ajab laga tergaus suki semuanya pedak peduk 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 masjid berapa membujur lah kadang kadang senyum bang beli gede ike belaka gila iya iya terus ya semuanya ayo kumpul karo sepapada batur supaya aja sobut supaya ajab laga termasuk sampian kang dadi wong alime wong pinter ajab laga masjid seolah agama kecuma kita dwek kabek salah kabek maksud ngambul kabek mancing pondok pesantren ngambul kero manang kempek membabakan lihat sandang pinggan mana mengtebu irang menggontor tewas dirimu dihadapan kiai kiai yang punya pondok pesantren hebat pinter ningkene jelas ya ustaz gun ya bakak kandak pake ayat kur'an maning maning kola maning maning kola sampai praga kola dikura sikap ayat kur'an aja nyeracak boi hadisi beli mandak nanti akan tersing rongkakan rombangannya dari siman wasta mengerti bibli jadi aja sok hebat aja sok laga ngambul karo bong bong sing pinter yang ternyata bakal ketemune kalau kiai kiai sepung ya ya gosmos gos muafiq kiai syaid akil kiai mustafa akil iyalah kebapan nih aduh aduh bedak tak beduk-duk ngetok nadalil hadis mkeneh metuang jabah sok Hai ngadang-kadang Dauh belajar islam telunggulan ngeluang kapir kapirin Hai anawang tahlilan bid'a anawang marhabanan bid'a sesek apa manis ngomong ngomong bocah makar baru aja kakek ngomong wis ngomong ta'lil bid'a marhabanan bid'a yang berkat kita doyan dah masih Hai maksudnya kan eh ya kon maki yang ta'lil ya ta'lila beli kiyong ya wis kiyong marhabanan mangga beli kiyong nggak jadi masalah mung titip aja kakek ngomong Hai semantan maon saking gula kurang langkong ngeyawun agung nipun bangabun ten bila ilhidayah wa taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kisah